Aku memang ingin Bas keluar dari pejara, tapi aku bukan miru Safa. Aku ingin Bas keluar dari pejara, karena aku mencintai Bas. Mau untuk diajak bicara, Bu? Iya, Bu. Jadi tadi saya sempat bertanya sama Safa. Dan Safa bilang kalau dia sedih tidak bisa bertemu dengan Pak Bas. Berulang kali dia bilang kalau dia kangen sama Pak Bas. Sehingga dia tidak bisa konsentrasi belajar. Benar dugaanku, Safa jadi muram begitu karena memikirkan Bas. Ya Allah, kasihan Safa. Dia benar-benar sedih karena jauh dari Bas. Kenapa Safa sesedih itu cuma gara-gara pengkhianat itu di penjara? Pasti gak alasan. Gak mungkin kalau gak ada yang mempengaruhi Safa. Apa yang mereka bilang ke Safa selama ini, Sampai membuat Safa sebegitunya, Pasti ulahnya Nuna dan pengkhianat itu yang selalu mempengaruhi Safa. Sampai Safa bisa membenci saya. Tapi saya yakin apapun itu, Safa akan selalu lebih sayang dengan ayahnya, Papanya. Itu adalah saya. Baik Bu, kalau gitu saya lanjut lagi mengajar anak-anak ya Bu. Mari. Nuna. Mau apa kamu datang kesini? Bukannya aku sudah peringatkan kamu soal ini? Atau kamu yang lupa? Saya bebas untuk menunjungi Safa. Kamu gak punya hak atas Safa. Kamu jangan pernah lupa, anak. Saya yang sudah membesarkan Safa. Kecuali kamu memang mendidik dia. Menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Sampai kapanpun, Kamu itu bukan ayah kandungnya Safa, Mas. Dan sudah berulang kali, Kamu juga hampir menyebabkan Safa celaka. Kamu gak perlu mengingatkan saya kalau saya bukan ayah kandungnya Safa. Apapun itu saya terus mencintai Safa. Tapi intinya, Saya tahu, Kamu yang menyuruh Safa untuk mebebaskan penginginan hati itu, Hanya karena kemauan kamu, kan? Tolong jaga bicara kamu, Mas. Aku sama sekali gak menyuruh Safa untuk itu. Dan aku, Bukan tipikal ibu yang memperalat anaknya, Untuk mendapatkan sesuatu yang aku mau. Aku memang ingin, Mas keluar dari penjara. Tapi aku bukan menyuruh Safa. Aku ingin, Mas keluar dari penjara. Karena aku mencintai, Mas. Karena aku mencintai, Mas. Itu saat ini. Bukan sejak kita masih dalam ikatan pernikahan. Susah untuk saya percaya sama kamu, Nam. Terserah kamu mau percaya apa enggak, aku jujur atau engka. Aku selalu salahkan di mata kamu. Selalu ada perasaan kaburuk dalam pikiran kamu tentang aku dan juga, Mas. Akhirnya kamu bisa ngerti juga perasaan itu selama ini. Ada intinya, Aku sama sekali gak menyuruh Safa untuk meminta kamu membebaskan, Mas. Kenapa? Kamu merasa aku takut sama kamu. Terserah kamu sekarang, Mas. Kamu sudah sering hampir mencelakai Safa. Terus sekarang apa lagi yang mau kamu lakukan? Mencelakai aku? Silahkan, Mas. Tapi jangan pernah kamu mencelakai Safa. Walaupun memang ada hasrat untuk menyakiti Nuna. Karena sudah mengkhianati cinta yang sudah saya berikan selama ini. Tapi saya gak akan pernah melakukan itu. Saya gak akan tega untuk melukai Nuna. Karena dia adalah mama dari anak saya. Safa. Papa, Mama. Hei. Safa. Mama kok ada di sini? Mama tadi ada urusan sayang sama ibu gurunya Safa. Makanya mama di sini. Kalau... Papa Gani udah mau pulang kok sekarang. Iya kan, Mas? Iya. Safa juga udah harus masuk ke dalam kelas kan ya? Iya. Safa sekarang masuk ke dalam kelas. Mama antar disayang. Ayo, Ma. Ayo, Shay. Sikap Safa begitu beda terhadap saya sekarang. Jauh semakin beda. Tanah pengaruh dua orang itu. Coba tolong lo selidikin masalah pembakaran mobil yang bokap gue sama Gani. Kalau lo bisa ngedapetin bukti yang banyak dan bagus. Lo jadi bisa ngetonter Gani. Dan gue bisa bebas ada penjara. Bas. Gue pasti akan bantu lo. Dan gue akan selidikin kejadian mobil itu sebelum kebakar. Dan gue yakin, Bas. Komandan akan mau lo cepat keluar dari sini. Karena mau bagaimanapun. Semakin lama lo di sini. Identitas lo nyamar sebagai aparat. Bisa-bisa kebongkar. Iya, bener. Yaudah, Bas. Kalau gitu, gue pamit dulu ya. Gue akan selidikin ini. Jadi lo semangat. Ya, silakan. Coba obrolin sama komandan. Oke. Semoga nih, gue sama komandan bisa membantu gue. Buat gue bisa keluaran dari penjara. Terima kasih. Terima kasih.